Nah sekarang kita akan kembali bersama dengan Kei Miftah yang nanti akan memperkahi kita dengan Majelis Ilmu dengan mengambil tema dari penghambaan kepada makhluk menuju penghambaan pada Tuhan. Saya kira ini tema yang cukup berat, Oleh karena itu mungkin saya tidak akan memberi ngantar apapun, kita mohonkan kepada beliau untuk memberkahi Majelis Ilmu ini dengan kurayan-kurayan. Kami persilahkan, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, rahimahkumullah. Beberapa hal yang baru saja kita saksikan pada majelis malam hari ini adalah juga bagian dari melanjutkan pesan Semangat beliau akan selalu membimbing kita. Beliau berpesan bahwa Ashura dan kisah Imam Husein adalah teladan nilai-nilai agung yang sangat universal, yang berlaku untuk siapa saja, kapan saja. Ia akan tetap menjadi pendoman, menjadi cahaya yang menuntun hingga akhir zaman. Perjalanan kafirah Imam Husein adalah perwujudan nilai-nilai Al-Quran menemukan sebaik-baik bentuk, menemukan perkhidmatan, pengorbanan, dan ungkap kecintaan. Karena ia bersifat universal, maka Allah Yerham menghadirkan kisah-kisah Imam Husein alaih salatu wassalam dalam bingkai mesantara, dalam suasana kedaerahan. Imam Husein alaih salatu wassalam bukan milik satu bangsa, satu tempat. Muhammad Husein alaih salatu wassalam adalah keladaan untuk umat manusia seluruhnya. Maka marilah kita memberikan sumbangsi. Marilah kita bergabung dalam lautan pecinta sepanjang sejarah, para perindu sepanjang zaman. Kita berikan sumbangsi dari negeri kita, dari tanah air kita. kita berikan asyuruh dengan sentuhan kedaerahan masyarakat. Nusantara, bumi, negeri kita tercintai. pesan Allah Yerham ketika peringatan masyuruh dihadirkan dengan konteks dan suasana kemusantaraan akan selalu menjadi pegangan kita. Demikian pula pada saat-saat seperti sekarang ini. Di tengah pandemi, bangsa kita memerlukan semangat perkhidmatan, semangat pengorbanan, semangat berbahagi, semangat merasakan. Dan itu kita peroleh. Teladannya, pisahnya, contohnya dari perjalanan kafilah Imam Hussein a.s. Pada saat yang sama, kita memperingati hari-hari di bulan maharam ini berdekatan dan bertepatan dengan juga syukuran kita memperingati kemerdekaan negeri ini. Karena itu tema besar yang kita sajikan adalah semangat Hussein ini, semangat Imam Hussein a.s. kemerdekaan yang sejati. Kita teringat, saya kira semua kita pernah mendengar, membaca, belajari kalimat dari pendiri negeri ini, Bung Karno, dan bagi para pahlawan, para pendiri negeri ini yang telah berkhidmat untuk kemanusiaan, mengembaskan bangsa kita dari cantraman pendudukan atau penjajahan, mengorbankan segala hal, terpisah dari keluarga dan senang-senang yang mereka cintai. Dari tanah air mereka dibuang, dipersekusi, dianiaya, kita antarkan doa kita. Al-Fatiha. Para pendiri negeri itu bergabung bersama para pejuang pelanjut. Telah ada Imam Husein, al-Fatiha. Imam Husein, al-Fatiha, adalah pahlawan kemanusiaan, pahlawan agama, dan agama serta kemanusiaan mengajarkan pengorbanan. itulah yang kemudian dialami oleh para pendiri negeri ini. Mengapa? Karena sejatinya sebetulnya, selama kita mengikat diri kita terhadap sesuatu, apapun itu, kita belum merdeka. Bung Karno misalnya mengatakan bahwa perjuangan kita akan lebih berat. Pesan beliau. Kata Bung Karno, dahulu para pendiri negeri berjuang melawan penjajahan, melawan pendudukan, melawan mereka yang datang dari tempat lain. Tapi kita akan berjuang menghadapi rakyat sendiri, masyarakat sendiri. Itu pesan beliau. Jadi, sering disebutkan bahwa tantangan kita adalah tantangan dalam mengisi kemerdekaan. Sebetulnya juga pada pertanyaan apa kemerdekaan yang sesungguhnya? Apa kemerdekaan yang sejati? Saudara, Imam Husein AS dan Kafillah Ashura menjawab makna kemerdekaan itu. Mohon izin untuk kawan-kawan menayangkan sebuah kalimat yang disampaikan Imam Husein AS dalam perjalanan beliau pada hari-hari di bulan Muharram ini. kan itu mengunci makna tentang apakah kita sudah merdeka atau masih berbelingguh. Kalimat Imam Husein itu insyaAllah dihadirkan juga di layar saudara. Ru'ya dari Imam Husein AS alaihissalatu wassalam diduwayatkan dari Imam Husein AS alaihissalatu wassalam itu hamba-hamba dan selama kita tidak tahu kepada siapa kita menghambah selama itu kita tidak akan pernah merdeka. Justru ketika kita tahu kepada siapa kita harus menghambah kita benar-benar merdeka. dan kepada siapa sebut kita menghambah sekarang ini. Imam Husein AS menyampaikan ruwayat yang juga mendasari perjuangan beliau. manusia itu hamba-hamba dunia. Mereka menghambah pada dunia dan dunia adalah makhluk. Dunia adalah ciptaan Allah SWT. Maka menghambah pada dunia artinya menghambah kepada makhluk. Dunia bisa berupa apa saja? Jabatan kita, kekuasaan kita, tanah luas yang dijanjikan mengikuti nafsu, amarah, syahwat, dendam, dan lain sebagainya. Semua menemukan bentuknya pada pihak yang berlawanan. Dari kafilah Ashura Imam Husein AS ada yang dijanjikan kekuasaan, ada yang dijanjikan pasangan, ada yang dijanjikan tanah yang luas di satu tempat. Bahkan ada juga yang berkumpul yang dibentuk menghadapi pasukan Imam Husein AS itu dari mereka yang punya dendam karena ayah-ayah mereka menjadi korban di tangan ayah Imam Husein AS atau ayah-ayah mereka menjadi korban ketegasan Sayyidina Ali bin Nabi Talib ketika menjadi halifah kaum muslimi. Mereka kafilah yang berseberangan dengan Imam Husein AS AS adalah abidu dunia hamba hamba dunia mereka menghamba kepada makhlukku wadbinu dan agama selalu bagaimana dengan agama? hanya menggantung saja dilisan mereka hanya keluar saja dari lisan mereka yahutu nahumah darat ma'ay mereka berkumpul berhimpun mereka mengurusi agama itu selama itu bermanfaat bagi kehidupan mereka jadi agama jadi lahan penghasilan pendapatan mereka hanya perlu agama untuk menopang dunia mereka dan Imam Husein AS semuanya melanjutkan faidam yesu billabada faidam muhesu billabada dan kalau mereka dipuji dengan bala dengan musibah dengan cobaan dengan tantangan dengan kesulitan Allah dayan sedikit sekali para pemaluk agama itu Imam Husein AS mencampurkan kepada kita kemerdekaan yang sejati adalah sebuah proses ketika kita bergerak dari menghambah pada dunia dari menghambah pada kepentingan kepentingan sesaat misalnya kepentingan kepentingan dunia tahu apa saudara bisa menemukan banyak contohnya bahkan yang berlaku sekarang ini dunia diatur dalam sistem begitu rupa kita masih terbelenggu kita kita belum benar-benar merdeka selama kita masih salah penghambah kapan diketahui ujian penghambahan kapan diketahui bahwa sebetulnya kita tidak mengikatkan diri kita pada Tuhan bahwa kita sebetulnya belum merdeka dan malah menjadi hamba dunia yaitu pada saat kita diuji dengan musibah pada saat kita diderah penderitaan yang berat akan diketahui mana para pecinta Tuhan yang benar-benar merdeka karena ujian itu tidak membuat mereka hilang dalam beragama tidak membuat mereka kehilangan nilai-nilai yang utama mereka termasuk yang daya nun contohnya dari Imam Husein AS terbakasi riwayat yang sudah ditampilkan saudara pada hari Asyurah bagaimana Imam Husein AS menunjukkan kepada kita makna merdeka yang sungguh pada saat dipuji dengan penderitaan yang tidak dapat dibayangkan oleh umat manusia perjalanan kafilah Asyurah adalah keladaan agung bagaimana Islam mengajarkan kepada kita berada dihadapan penderitaan dihadapan ujian dan bala saudara alaih nama hasrat umul banin ini adalah Fatim tetapi ia menggelari dirinya sendiri dengan umul banin ibunya anak-anak mengapa karena umul banin tahu hasrat umul banin tahu pertama ia begitu menghormati dan mengulihkan tidak ingin Imam Hassan dan Imam Husein meskipun pasti keduanya akan selalu teringat ibunya terkasih ibunya tercinta tetapi hasrat umul banin tidak menggunakan kata Fatimah untuk penghormatan pada keluarga Rasulullah dan menggunakan kata umul banin ibunya anak-anak dari beliau dari hasrat umul banin lahirlah hasrat Abu Fadil Al-Bas dan beliau menjadi saudara teramat setiar pada Imam Husein bahkan menjadi tangan kanan imam panglima peran orang kepercayaan hasrat Abu Fadil Al-Bas yang sekarang pun kusara beliau berdampingan dengan kusara saudara tercinta beliau Imam Husein Al-Bas menjadi dua tempat penghormat di Padang Karbala bersama para suhada lain hasrat Abu Fadil Al-Bas sangat mencintai Imam Husein bahkan begitu besar penghormatannya beliau selalu walaupun Imam Husein Al-Bas adalah kakak kandung beliau beliau tidak pernah memanggil Imam kecuali dengan penghormatan ya Imam ya Sayyidi ya maulai barulah ketika saat terakhir itu tiba dan musuh menyergap dari kiri dan kanan lalu jatuh lah hasrat Abu Al-Bas dari kudak beliau beliau mangil Imam Husein Al-Bas dengan kandungan ya akhi wahai saudaraku menjadi saudara Imam Husein Al-Bas bukan karena dilahirkan dari ayah yang sama tapi karena perjuangan kesetiaan pada janji dan cinta dan itu beliau menunjukkan ketika kita tahu kepada siapa kita menghamba barulah kita benar-benar menjadi hamba yang merdeka Imam Husein Al-Bas mendengar seruan Nazrat Abu Al-Fadil Al-Bas yang memanggil beliau ya akhi bergegas melangkah menghampiri Hazrat Al-Bas yang telah jatuh berlumur darah kemudian Imam Husein Al-Bas dalam menyampaikan kalimat ini hadis dan riwayatnya dapat tayangkan kembali oleh kawan-kawan semua ketika Imam Husein Al-Bas menjemput Hazrat Abu Al-Fadil Al-Bas Al-Ishara Imam Husein berkata sekarang baru patah punggungku punggungku Al-An in kasar kolbi Al-An sekarang ini patah punggungku hasrat hasrat Abu Al-Fadil Al-Fadil Al-Bas Al-Ishara ibarat tulang punggung the backbone tulang punggung yang menopang seluruh diri kita Al-An in kasar zuhri zuhri patah tulang punggungku tapi saudara ada makna yang merdeka disini bagaimana Imam Husein al-Fadil menyebut menyebut dan menggelari hadrat Abdul Fadil dengan kalimat luhri punggungku tulang punggungku Al-An in kasar kolbi sekarang patah punggungku maaf Al-An in kasar luhri sekarang patah punggungku kemerdekaan itu diajarkan Imam Husein al-Fadil ketika beliau tidak berkata Al-An in kasar kolbi sekarang telah hancur hatiku Imam menyampaikan Al-An in kasar luhri telah patah punggungku karena hati Imam Husein al-Fadil adalah milik Tuhan hati Imam Husein al-Fadil dipersembahkan untuk kekasih sejati Allah subhanahu wa ta'ala hati yang tidak mungkin hancur betapapun ujian diberikan betapapun satu demi satu orang-orang tersayang gugur dihadapan yang patah adalah tulang punggung dan hati selalu menjadi milik Tuhan Imam tidak berkata Al-An asal kolbi hati Imam itu tidak pernah putus atas hancur menderita betapapun beratnya tentu bisa dapat kita bayangkan tapi hati itu milik Tuhan selamanya ia berdeka selamanya tidak ada satupun yang dapat yang sampai ke hati itu padahal itu apapun ujian beratnya penderitaan bagaimanapun cobaan hidup itu menerjat hati kita milik Tuhan dan itulah kemerdekaan yang sesungguhnya kemerdekaan yang sejati Imam tidak berkata karena kalbu yang penuh cinta itu adalah milik Tuhan dan itulah penghampaan yang sejati kepada Allah subhanahu wa ta'ala orang yang merdeka kemerdekaan yang sejati adalah ia yang tidak pernah menyerahkan hatinya kecuali kepada Tuhan adalah ia yang hatinya kuat tangguh tabah tetap cinta kepada Tuhan bersyukur kepadanya tetap memuji dan memujatnya dalam situasi cobaan apapun yang terhadap saudara jangan pernah putus asa betapapun berat situasi yang kita hadapi sekarang ini jangan sampai kalbu itu hati itu hancur pecah merah kita mengambil peladan dari Imam Hussein alaih salatu wassalam dunia boleh memberikan kepada kita cobaannya tapi hati kita akan selalu kita jaga karena disanalah kemerdekaan yang sesungguh demikian majlis ilmu kita pada malam hari ini dan pada tayangan di majlis-majlis kita insyaallah setiap malamnya dibuka kesempatan untuk berinteraksi berbincang tanya-jawab dengan saudara sekalian jadi dipersilahkan sekiranya ada pertanyaan Pak Ahmad Bini untuk kembali memandu acara kemerdekaan yang sejati saudara adalah kalimat al-an in kasar bongri dan kita tidak berkata al-an in kasar bongri semoga seluruh keberkahan majlis ini diantarkan pada setiap pencercah cahaya yang menyampaikan percik kerinduan keluarga nabi pada kita semua berkhusus untuk Allah ya maha guru majlis ini juga kita niatkan untuk beliau asyuro dalam rindu amali asyuro bersama Allah ya maha guru tercinta terima kasih kiai niftah yang sudah menguraikan dengan sangat gamblang apa arti dari kemerdekaan yang sejati dengan mengambil uswah atau contoh dari pengorbanan imam Hussein boleh saya simpulkan bahwa salah satu siri kemerdekaan sejati ialah ia tidak pernah menyerahkan hatinya lain pada Tuhan walaupun dia diuji dengan ujian seluruh dunia dia tetap tegal dan menjadikan hatinya hanya untuk Tuhan saja jadi rupanya sudah ada pertanyaan dari pemirsa akan saya bacakan apakah makna asuro dalam rindu abadi ini ada pertanyaan dari pemirsa bahwa apakah makna asuro dalam rindu abadi terima terima kasih rindu adalah sesuatu yang tidak akan pernah dapat dipuaskan bukan rindu namanya kalau terpuaskan kiranya Pak Beben jauh dari keluarga akan merasakan kerinduan itu dan kerinduan itu akan terpuaskan begitu kita dipertemukan kembali dengan orang-orang yang kita cintai nah asuro ini adalah rindu abadi rindu yang tidak akan pernah dapat dipuaskan dalam hadis baginda Nabi salallahu alaihi wa alihi wassalam disampaikan bahwa inna liqadlillah hussein alaihi wassalam hararatun kesungguhnya dalam peristiwa gugurnya sirna hussein alaihi wassalam ada kehangatan ada hararat saya biasa memaknai hararat itu sebagai luka jadi ada kehangatan yang tidak akan pernah ada cahaya yang menerangi ada nyala pelita yang membakar yang tidak akan pernah padam selamanya dengan bahasa lain inilah luka yang tidak akan pernah dapat disembuhkan itulah rindu itu makna rindu kehangatan yang tidak akan pernah dapat dipadamkan itu luka yang tidak pernah dapat disembuhkan itu dan itu akan berlangsung mada mada selama kerinduan itu masih ada selama masih ada alam semesta kerinduan itu akan api bahkan kita berharap tentu mudah-mudahan kita semua berharap dipersatukan dengan orang-orang yang kita cintai bahkan pada saat dipertemukan pun mudah-mudahan itu bagian-bagiannya mengisahkannya jadi sebetulnya bahkan ketika sampai di alam kabadiyah pun rindu itu akan berkekalan karena ada nikmat dari kerinduan itu jadi kalau misalnya Pak Ahmad Benny sering mengatakan kepada murid-murid beliau dengan mengutip kalimat populer rindu itu berat sebetulnya rindu itu nikmat ya karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala dan kalau kita punya rindu punya nikmat ingin nikmat itu sementara atau ingin nikmat itu selamanya kalau saudara ingin nikmat itu selamanya ya adalah rindu yang abadi dan pada saat yang sama kata rindu yang abadi dalam setiap acara kita juga adalah supaya kita ikhtiar kita kerinduan kita ini mengikat diri kita selalu dengan Allah Ya Raham Maha Guru tercinta sebagai kesaksian kita semua yang kita peroleh semua yang kita rasakan luka yang tidak pernah ingin disembuhkan ini kehangatan yang tidak akan pernah dapat dipadangkan ini kesaksian kita kehadiran Allah S.W.T bagi dan Nabi dan Maksudin alaih s.w.t serang buat itu kita peroleh melalui guru-guru kita terutama Allah Ya Raham Maha Guru tercinta demikian Bapak terima kasih Terima kasih Kiai atas jawaban yang sangat lengkap dan saya kira itu bukan bahwa selama ini keriduan kita itu menjadi nikmat ketika kita mengingat saat-saat bersama Allah Ya Raham salah satunya dan juga ketika memperingati Ashura ini ada pertanyaan selanjutnya Kiai saya ingin dengan dialog Nabi Ibrahim dengan Allah S.W.T pengorbanan Nabi Ismail dibandingkan Imam Hussein S.W.T silahkan Kiai baik terima kasih dalam tafsir mazhab pahlul baik alaih salatu wassalam ketika pengorbanan Nabi Allah Ibrahim alaih salatu wassalam itu digantikan dengan semblihan yang lain Al-Quran dalam surat As-Sofat surat ke-37 ayat 107 ma'udzubillahim nasihat an-rajin dan kami tebus semblihan itu kami gantikan dengan semblihan yang agung kata azim itu agung bukan hanya bermakna besar tapi bermakna agung dan ia disandingkan dengan sifat-sifat yang agung lainnya aras yang Al-Quran yang agung jadi sebuah keagungan yang disandingkan dengan keagungan lainnya dalam terjemahan Indonesia kita lihat azim terjemahkan menjadi besar azim itu agung dan dalam mazhab lulbaid yang merujuk pada kisah antara Nabi Ibrahim dengan Allah ketika digantikan itu kemudian Allah Nabi Ibrahim seakan-akan bertanya Ya Allah tidak akan menerima kurbanku ini dan Nabi Ibrahim itu rela mengorbankan putra tercintanya demi Tuhan demi kecintaan dan kepatuhan pada Tuhan jadi ketika itu diganti seakan-akan Nabi Ibrahim bertanya apakah kau tidak terima kurbanku ini Ya Allah lalu Nabi kepada Nabi Ibrahim Allah s.w.t melalui para malaikatnya melalui malaikat cindail s.w.t menyampaikan wahai Ibrahim dari makhruku siapakah yang paling kau cindai Nabi Ibrahim menjawab baginda Nabi s.w.t ini ruwayat mazhab al-lulbaid s.w.t jadi Nabi Ibrahim sudah mengetahui tentang Rasulullah s.w.t kemudian walaupun sekali lagi zaman yang tentu sangat panjang sejak Nabi Ibrahim sampai baginda Nabi s.w.t s.w.t lalu Allah sampaikan kembali wahai Ibrahim siapa yang lebih kau cintai dirinya atau dirimu Nabi Ibrahim menjawab dirinya lebih aku cintai wahai Ibrahim siapa yang lebih kau cintai putra 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 lebih aku cinta jawab Nabi Ibrahim alaih s.w.t wahai Ibrahim mana yang lebih membuatmu menderita mana yang lebih menyedihkanmu gugurnya putramu dengan belatihmu atau gugurnya putra Rasulullah s.w.t oleh mereka yang mengakungkan dan menangislah Nabi Ibrahim alaih s.w.t mendengar ini kemudian Allah sampaikan dalam makna wafadainahu bidibahin awin karena ada kecintaan yang jauh lebih besar ada pengorbanan yang jauh lebih agung itu gugurnya Imam Hussein alaih s.w.t untuk menyelamatkan agama Rasulullah s.w.t dalam tafsir yang lain juga ada hubungannya dengan ayat sebelumnya dari surat Rasulullah ini ayat ke-88 dan 89 dan Nabi Ibrahim kemudian memandang ke langit ke arah bintang-bintang kakola dan aku merasakan sakit yang sangat berat sakim sakim sering dirujuk kepada sebagian dalam bahasa sebagai sakit perut tapi sebetulnya sakim itu sakit sakit di dalam jadi sakit kalau kita mungkin perasaan kita yang teriris ada perih ada sakit bukan sakit dalam batin tapi sakit karena kehilangan yang besar ada perih yang tak tergantikan kehilangan Allah yang tidak terganti dalam saat-saat tertentu dia akan mengiris hati kita sedikit demi sedikit kehilangan pengeluaran tua itu membuat kita sakit kita melihat ke arah bintang melihat kita berganti ini sering hatiku teriris dalam mazhab lulbayit ini merujuk kepada kabar langit kepada Nabi Muhammad Ibrahim AS tentang peristiwa Karbala Muhammad Hussein AS terima kasih ayat dan kurangnya dan saya kira Pak Biden demikian majlis ilmu kali ini saudara terima kasih khusus pada kajian di tayangan kita ini setiap majlis ilmu di sementara akan live acara-acara persembahan ada yang tabbing kalau tadi saudara melihat saya seakan-akan berganti pakaian sebetulnya sebagian ada yang tabbing dan untuk majlis ilmu live saudara bisa berpartisipasi dengan mengajukan dengan berdialog pada para guru kita kalau ada pertanyaan yang tidak terjawab alam ini bisa disampaikan dan tanyakan pada guru-guru kita semuanya pada waktu-waktunya demikian saya kira terima kasih susah-besarnya atas partisipasi dan perhatian saudara semua BBM bersilah terima kasih KM Ftah memang antusiasme dari pengirsa cukup tinggi sebenarnya masih ada banyak beberapa pertanyaan tapi mungkin kita akan tunda untuk hari esok karena seperti tadi telah disampaikan oleh KM Ftah bahwa Majelis Ilmu ini akan terus ada selama pelaksanaan Majelis Tuka selamat menikmati